Terima kasih. Terima kasih. Sementara menu yang lainnya dinilai aman untuk dikonsumsi. Andi Rusmin pun menjelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab dalam pengujian sampel makanan yang hendak dihidangkan ke Presiden Jokowi, di mana BPOM akan mendeteksi ada atau tidaknya zat-zat berbahan seperti cyanida, nitrit, arsen, timbal, formalin, borak, rodamin B, dan juga metanil yellow. Sementara itu, saat pengujian makanan untuk Presiden Jokowi di Labuan Bajo tersebut, pihaknya telah melakukan uji sebanyak tiga kali. Dari hasil pengujian tersebut, parameter uji menunjukkan adanya kandungan formalin yang melebihi standar di salah satu buah. Sebagai informasi, karena adanya temuan ini sejumlah restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di Sidak. Tak tanggung-tanggung, Sidak ini dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edis Tasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yuliano Sweng, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat, Gabriel Bagung, bersama Tim Lokapom Manggarai Barat. Tepatnya sidak dilakukan pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Dalam sidak itu, Tim Lokapom mengambil sampel beberapa jenis makan di sejumlah restoran. Seperti di restoran Prima Rasa, restoran Mai Cenggo, dan restoran Lamorinya. Terkait hal ini, Wakil Bupati Manggarai Barat mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Terlebih, saat ini menjelang helatan KTT ASEAN Submit ke-42 di Labuan Bajo, tepatnya pada tanggal 9 hingga 11 Mei mendatang. Oleh karena itu, ia pun memastikan semua restoran di Labuan Bajo akan diambil sampel makanannya untuk diuji Tim Lokapom Manggarai Barat. Selain itu, Wakil Bupati Manggarai Barat juga memastikan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan menindak tegas restoran jika ditemukan kandungan formalin pada makanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!